Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada atau UGM Sigit Sunarta menjawab sejumlah isu yang meragukan kebenaran perjalanan akademik Presiden Jokowi Dodo di universitas tersebut. Salah satu isu yang beredar adalah foto ijazah Jokowi yang tidak memiliki nomor registrasi pada bagian kiri atas. Bagi pihak fakultas, foto yang beredar tersebut cukup membingungkan sebab pada salinan ijazah fisik milik universitas tertera jelas nomor registrasi pada bagian kiri atas. Berapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Sejauh ini UGM menyimpulkan bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar adalah hasil fotokopia sebab nomor registrasi ijazah bagi sebagian orang tidak perlu dipublikasikan. Isu berikutnya adalah tuduhan bahwa Jokowi tidak pernah mengenyam bangku kuliah di UGM. Sigit memastikan UGM memiliki rekam data yang lengkap tentang mahasiswa bernama Jokowi Dodo. Jokowi masuk pada 1980 dan lulus pada tahun 1985. Berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kutanan ini terdokumentasi dengan baik. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini skripsi ini ke Fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada di sini lengkap. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning. Selain itu ada pula isu bahwa Jokowi mencuri data-data kemahasiswaan seseorang bernama Harimulyono. Sigit pun membantah isu tersebut. Dia menjelaskan bahwa Harimulyono adalah adik ipar Presiden Jokowi yang sudah meninggal pada 2018. Namun UGM memastikan memang Harimulyono adalah teman satu angkatan Jokowi yang lulus bersama pada 1985. Kabar ijazah palsu Jokowi muncul setelah seseorang bernama Bambang Trimulyono melayangkan gugatan perdata di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022. Bambang meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah. Terima kasih telah menonton!